Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Sesingkat-singkatnya Mengenai cara validasi NIC dan nomor KK Pada MyISN BKN di tahun 2024 Ada pun cara singkatnya Yang pertama silakan nanti aksis Bapak Ibu Alamat MyISNnya https myisn.bkin.gu.id Silakan login dengan username dan password pada myisn.bk.bkin Langkah baiknya Bapak Ibu Kami langsung praktekkan saja Ke MyISN BKNnya Silakan nanti aksis alamatnya Login dengan menggunakan password myisn.bk.bk.in Silakan di klik login Setelah Bapak Ibu Menghasil login nanti Silakan dipilih menunya Bisa lewat Ubah pengupil Atau Rewayat Rewayat Ubah pengupil Kami contohkan disini dengan menggunakan ubah pengupil Kita klik ke bawah pengupil Ke bawah Bapak Ibu Ada data pendukung Di data kependudukan Silakan nanti dilihat Nomor induk kependudukannya Atau NIK-nya Beserta nomor kakaknya Kartu keluarga Pastikan sesuai dengan data yang Terdapat pada Dinas Dukcapil Selain Bapak Ibu masukkan Tinggal klik Perifikasi NIK Ada konfirmasi seperti ini Tinggal klik Ya Jika Bapak Ibu berhasil NIK dan nomor kakaknya Palit Maka akan Terkonfirmasi Seperti ini NIK Terperifikasi Langkah berikutnya Bapak Ibu Terakhir Jangan lupa Disimpan Di bawah Silakan nanti disimpan Jika ada data yang lainnya Bisa disesuaikan Tadi lengkapi Yang mana Yang kurang Atau ada yang salah Diperbaiki Baru disimpan Bapak Ibu Tinggal klik simpan Ini ada nomor karis Dan karis merah Tidak sesuai Kita betulkan Biasanya Jangan ada spasi Kita klik simpan Oke Tinggal klik Ya Klik Oke Berhasil Bapak Ibu Sangat mudah Jangan melakukan Validasi Atau perifikasi NIK Di MySNBKN ini Semoga bermanfaat Bagi Kita semua Mohon maaf Jika dalam penyampaian Atau pengkatan kami Ada yang kurang Atau salahnya Keliru Akhirnya kami sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!